15 hari menjelang menjadi raja dan ratu sehari, kemarin Saipul ziarah ke makam orang tuanya di Serang, Banten dengan mengajak serta calon istrinya Virginia Anggreni beserta sang ibu. Seturut tradisi, Saipul dan calon istri memang harus memanjatkan doa di hadapan makam kedua orang tua sebelum melangsungkan pernikahan. Pada hari itu juga calon suami istri ini harus menjalani puasa atau ibadah syaum. Seperti ini sudah menjadi satu tradisi sebelum langsungkan pernikahan, kita harus ziarah kubur, terus juga memanjatkan doa kepada kedua orang tua. Pemirsa spesial hari ini kita melaksanakan ibadah syaum, ibadah puasa, setelah kuatnya semua. Sebelum berziarah ke makam kedua orang tuanya, Saipul mendatangi makam leluhur. Seperti ingin menularkan tradisi ini kepada calon belahan jiwanya, Saipul membawa serta calon istri dan mertuanya. Virginia pun menunjukkan sikap sebagai calon istri yang baik dengan mengikuti semua ritual yang akan dijalankan calon imamnya. Alhamdulillah pemirsa, sekarang saya sudah sampai di kampung halaman saya, di Serang. Memang saya di sini, orang tua saya lahir di Serang, Banten dan juga di Kebumikan di Serang, Banten. Apalagi di sini bukan hanya ada makam ibu bapak, tapi ada kakek nenek, ada buyut semua, di sini semua. Rata aturannya adalah kita harus berziarah ke makam kisah yang dulu ya. Meski tanpa air mata, ada rasa haru yang terselip di hati calon kedua mempelai itu. Usai menziarahi makam leluhur, Saipul dan Virginia langsung menuju makam kedua orang tuanya. Di atas pusara, calon pengantin ini begitu khusyum melantunkan doa untuk mendiang orang tua Saipul. Selepas itu, rompongan peziarah kembali ke rumah keluarga besar Saipul, guna mempereratali persaudaraan sekaligus buka bersama. Jadi habis kita manjatkan doa untuk kisah ayar, kita langsung ke makam kedua orang tua saya, sekaligus ada makam kakek nenek. Proses ziarahnya sudah selesai pemirsa, sekarang kita sambil nunggu buka puasa, kebetulan calon istri saya juga hari ini puasa, saya puasa, ibu mertua puasa, tetep puasa semuanya puasa, kita sekarang bersilaturahmi ke rumah paman saya. Terima kasih telah menonton!